Inovasi Kelpon Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang meribatkan peserta fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis menempati urutan atas penyebab kematian terbanyak di Indonesia sehingga proses penanganan penyakit tersebut perlu dilakukan dengan baik karena itulah Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis diciptakan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peserta BPJS kesehatan yang mengidap penyakit kronis agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan adanya Prolanis, diharapkan setidaknya 75% pengidap penyakit kronis terutama diabetes tipe 2 dan hipertensi yang sudah diperiksa memiliki kondisi kesehatan yang baik. Dengan demikian, Prolanis sangat kita perlukan di mana peserta program ini dapat tercapai kualitas hidup secara optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai Puskesmas CMPAUDIC yaitu mewujudkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas CMPAUDIC yang mandiri untuk hidup sehat dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Permasalahan yang ditunggu di lapangan terkait program Prolanis adalah menurunnya angka kunjungan peserta Prolanis di Puskesmas CMPAUDIC penyebabnya adanya pandemi COVID-19 menyebabkan peserta Prolanis enggan datang ke fasilitas kesehatan karena resiko tertular COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Puskesmas CMPAUDIC melakukan langkah terlebosan baru dengan membuat inovasi yaitu kelpon atau kelompok Prolanis online. Inovasi ini merupakan wadah bagi para peserta program Prolanis di wilayah Puskesmas CMPAUDIC dengan memanfaatkan media sosial atau WhatsApp Group. Tujuan pemampatan media sosial tersebut adalah untuk menjangkaui peserta Prolanis dan menyampaikan informasi pentingnya pemeriksaan rutin sehingga mendorong mereka tetap dapat melaksanakan pemeriksaan kadar gula darah dan tensi darah ke Puskesmas setiap bulannya. Selanjutnya, melalui inovasi kelpon, petugas Puskesmas sebagai penanggung jawab program Prolanis dapat tetap memantau peserta Prolanis. Dengan demikian, tujuan optimalisasi pelaksanaan rasio Prolanis oleh Puskesmas dalam langkah menjaga kadar gula darah bagi pasien diabetes dan tekanan darah bagi pasien hipertensi dapat tercapai. Tujuan dari inovasi ini adalah terselangganya perlayanan kesehatan yang primar untuk penyakit DM dan HT mengalui online. Manfaat dari inovasi ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran peserta Prolanis dan membina kesehatan secara mandiri, serta meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga Lansia dalam mengatasi masalah kesehatan Lansia. Sasaran Prolanis ini adalah peserta Prolanis Puskesmas di wilayah Prokesmas Cianpea UDI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!